Intro Tentang beberapa kebiasaan buruk yang kita terkadang lakukan di rumah-rumah kita tapi kebiasaan-kebiasaan itu rupanya mematorotkan kita dengan terhalangnya rizki, berkah dan juga kebaikan di dalamnya apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang pertama suka menampakkan kekayaan lewat medsos ini sering terjadi makanya kalau lihat di youtube ataupun di medsos ada orang-orang bangga dengan selalu memperlihatkan kekayaannya entah memotor ruang tengahnya dapurnya, kamarnya depan rumahnya, belakangnya, macam-macam kendaraannya dia tidak paham bahwa disana ada mata-mata yang penuh dengan hasad makanya sampai-sampai dalam sebuah hadith walaupun adik melemahkan riwayat ini tapi mananya sahih kata nabi sallallahu alaihi wasallam ista'inu ala qadaiha wa ijikum bil kitman fa'inna kulla di ni'matin mahsudun mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap hajat-hajat kalian dengan cara menyembunyikannya karena setiap yang memiliki ni'mat itu pasti ada orang yang hasad di dalamnya jadi kalau kita punya ni'mat yang Allah nugrahkan kepada kita baik berupa rumah kendaraan kekayaan istri anak-anak pasangan atau sebutlah ni'mat apapun yang Allah nugrahkan kepada kita mesti ada orang hasad ya bang di dunia ini tidak mungkin tidak pasti ada orang hasad di situ karena nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada umat yang rasul sallallahu alaihi wasallam khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kita kemudian di antara kita tanafa suha kama tanafa salladhina minqoblikum berlomba-lomba untuk meraihnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian seperti itu lah karena sifat manusia itu senantiasa ingin mengejar dunia tidak mau dilebihkan dari orang lain kalau ada orang kaya dia harus lebih kaya kalau ada orang senang dia harus lebih senang itulah sifat manusia lah dari situ banyak orang-orang yang hasad dan kalau seandainya kebiasaan ini terus dilakukan ini akan mematorotkan riski dan keberkahan yang ada dalam rumah bisa saja kemudian banyak masalah di rumah itu kalau ada orang yang mengatakan tidak juga lah ustad banyak kok artis-artis itu yang buat konten di youtube itu ya memang itu acaranya masuk ke rumah artis yang lain kemudian yang disoting ya semua kekayaannya sampai ke garasi mobil sampai ke WC pun disoting tetap saja mereka kaya ya masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal rizki itu kan bukan kekayaan saja rizki juga ketenangan emang kita tahu artis-artis itu seperti apa boleh jadi yang zohir nampak kepada kita senang-senang saja tapi betapa banyak kemudian para artis itu yang bercerai bermasalah rumah tangganya kadang-kadang ditimpa penyakit yang gak kunjung sembuh-sembuh gak ada obatnya kadang-kadang sampai meninggal dunia na'udzubillah ya masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal maka percayalah kepada wahyu percaya kepada al-bur'an dan sunnah nabi sallallahu alihi wasallam bahwa setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasab makanya tinggalkan kebiasaan seperti ini kalaupun antum punya kekayaan sembunyikan saja pahamanya antum punya uang banyak punya emas banyak sembunyikan gak perlu kemudian diberitahu orang cukuplah antum dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja karena ini akan memadrotkan kita kalau seandainya diberitahu kepada orang lalu bagaimana dengan ayat al-qur'an fa binikmati rabbika fahaddith maka dengan nikmat Allah ceritakan tampakkan ayat ini bukan berarti menyuruh kita untuk menampakkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara disebarkan di dunia mensos bukan ayat ini bukan cerita itu ayat ini maksudnya dengan nikmat Allah kita disuruh menampakkan atau menghabarkan dengan lisan kita maksudnya disuruh untuk bersyukur dengan lisan jadi kalau kita mendapatkan nikmat kita katakan Alhamdulillah kemudian kita undang para fukara wal-masakin beri mereka makan itu maksudnya tapi kenyataannya bukan seperti itu mereka menampakkan kekayaan dan kenikmatan itu hanya semata-mata untuk ria saja ngompori mana-mana sih yang lainnya kan tengok aku punya mobil bagus dia enggak gitu maksudnya lah ini bahaya yang seperti ini karena akan mengantarkan kepada pamer ria dan begitu seterusnya dan yang lebih parah bisa saja kemudian terkena hasadnya orang yang hasad ini yang pertama masyarakat muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah kemudian yang kedua kebiasaan buruk ini adalah meninggalkan Al-Quran di dalam rumah kita terkadang ada rumah itu selama satu tahun tidak dibacakan Al-Quran atau tidak mendengar Al-Quran dibacakan di dalamnya padahal di banyak ayat dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah mubarak penuh dengan berkah dan akan mendatangkan berkah dan sebaliknya rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti rumah roboh kata Rasul kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti rumah roboh lihatlah rumah roboh seperti apa bahkan dinyatakan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan lihat kuburan sepi tidak ada orang membaca Quran di situ jadi kalau orang tidak pernah membaca Al-Quran dalam rumah atau tidak pernah disetelkan murotal Al-Quran dalam rumah hakikatnya rumah itu penuh dengan syaitan syaitan inilah yang banyak membawa muskilah membawa petaka dalam rumah ya syaitan siapa lagi aktor di belakangnya kalau bukan syaitan makanya orang yang jauh dari Al-Quran rumah-rumah mereka pasti banyak masalah masalahnya banyak dan rumah itu tidak akan ada berkahnya maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan Al-Quran di dalam rumah-rumah kita maksudnya dibaca bukan dibeli ditaruh pula ditalase bukan itu karena ada juga yang sok-sokan gitu kan ketika ngasih mahar sama istrinya Al-Quran ketika sudah dikasih Al-Quran tak dibaca pula Al-Quran itu sampai meninggal ada masalah kita ini sekarang krisis buta huruf yang terhadap Al-Quran Banyak orang-orang tua yang usianya sudah di atas 40 itu masih belum sanggup membaca Al-Quran dengan baik bahkan sebagian mereka tak bunyi karena tak bisa baca sementara kata mereka muslim harusnya kalau mengaku orang Islam jangan malu belajar Al-Quran karena itu identitas masalahnya dan bacalah Al-Quran itu di rumah-rumah karena kebiasaan para sahabat Nabi SAW mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran di rumah-rumah mereka dan itu dijelaskan dalam sebuah riwayat satu hari Nabi SAW keluar di malam hari maka tidak ada satu rumah di rumah rumah orang-orang Ansar Madinah kecuali keluar suara Quran sampai akhirnya Rasul berhenti di satu rumah yang bacaannya sangat indah sekali Rasul pun tertegun karena indahnya suara sahabat yang membaca dalam rumah itu sampai tidak sadar Rasul mendengarkan dia membaca Quran sampai mendekati waktu fajar saking asiknya ketika sudah sadar mendekati waktu fajar langsung pulang Rasul karena dia harus menjadi imam imam solat subuh kan begitu rupanya setelah melaksanakan solat subuh Rasul memanggil sahabat yang membaca Quran itu rupanya sahabat itu adalah Abu Musa Al-Ash'ari RA Apa kata Nabi SAW kepada Aba Musa ya Aba Musa semalam aku mendengar suaramu dan suaramu sangat indah kata Abu Musa Rasul kenapa kau tidak beritahu kalau aku tahu engkau ada di samping rumahku kuindahkan lagi suaraku katanya gak tahu saja itu standar suaraku katanya kemudian Rasul mengatakan Ya Aba Musa suaramu sungguh indah seperti suara Daud ketika Tarun Zabur katanya ini yang kedua kebiasaan buruk meninggalkan Al-Quran kemudian yang ketiga banyak maksiat banyak melakukan maksiat di dalam rumah seperti mendengarkan musik kadang-kadang mendengarkan musik itu bukan didengarkan dia saja kalau bisa tetangganya dengar dengan cara apa full musiknya pula musik yang gak jelas itulah koplot apa istilahnya kan dangdut macam-macam musik itu kan ganggu orang bahkan saya itu punya tetangga dekat pesantren itu itu kalau nyetel musik Masya Allah sangat mengganggu santri dibaca Quran disana santri santri ini kadang-kadang yang baru masuk kan masih awam ikut goyang-goyang juga kecuali yang tahu hukumnya kalau sudah lama mondok tahu hukumnya benci dia tapi orang baru masuk pesantren biasa dengar musik di rumah belum tahu hukumnya ikut goyang-goyang jadinya ini kan masalah dan jelas hukum musik itu berdasarkan mazahib al-arabah haram hukumnya tidak ada perselisian ada pun yang membolehkan musik itu cuma satu ulama namanya al-imam ibn hazm al-andalus ulama marokok itu melemahkan hadis yang ada dalam sahib bukhari tetapi para ulama mengkritik dia bahkan jumhurul ulama mengharamkannya dan penyelisian ibn hazm itu tidak dianggap masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala intinya bahwa jangan melakukan maksiat mendengarkan musik karena kalau orang sudah mendengarkan musik pasti dia benci quran orang kalau sudah suka dengan musik pasti akan dibencikan al-quran dan akan sedikit berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan malas ibadah coba saja orang-orang yang gemar mendengarkan musik maka dia tidak suka baca quran tidak suka berdikir dan malas ibadah karena memang musik itu dari syaitan itu dari syaitan nabi s.a.w. sampai mengatakan nanti di akhir zaman ada orang-orang yang akan datang masanya satu zaman kata rasul orang-orang yang menghalalkan zina sutra khamar dan juga alat-alat musik dan zamannya ini sekarang yang disabdakan nabi s.a.w. atau maksiat-maksiat yang lain bergibah dalam rumah ataupun kemudian mencaci maki orang di dalam rumah dan begitu seterusnya kebiasaan-kebiasaan maksiat dalam rumah minum khamar dalam rumah berzina dalam rumah na'udzubillah nabi s.a.w. mengatakan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan imam ibn Majan dari Abdullah dari hadith tawban r.a.w. s.a.w. la yazidu fil umri illal birru disini syahidnya kata nabi s.a.w. seseorang itu akan diharamkan rizki padanya karena dosa yang dilakukannya lihat yang dikatakan imam nulqaim rahimahullah dalam kitabnya jawab sangat indah apa kata beliau kata beliau yang namanya maksiat itu dipastikan menghilangkan barakah umur barakah rizki barakah ilmu barakah amal barakah taat atau secara global menghilangkan barakah dunia dan akhirat katanya maka tinggalkanlah maksiat-maksiat dalam rumah ini ini bisa membawa masalah masalah dalam rumah itu ini kebiasaan yang ketiga kemudian kebiasaan yang keempat adalah suka tidur terlalu lama mulai dari malam sampai terbit matahari terkadang tidak bangun di waktu subuh atau kadang-kadang bangun di waktu subuh tidur lagi pula dia sampai jam 7 jam 8 baru bangun ini kebiasaan bu karena kita tahu bahwa waktu yang sangat diberkahi atas lisan Nabi SAW adalah waktu setelah subuh sampai terbit matahari maka orang yang membiasakan tidur setelah subuh sampai terbit matahari maka hakikatnya dia menghilangkan berkah pada dirinya keluarganya hartanya usahanya dan kehidupannya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Allahumma barik li umati fi bukuria ya Allah berkahi umatku di waktu paginya makanya Rasul kalau mengutus sebuah syariah pasukan tanpa dipimpin dia maka dia akan mengutus di waktu subuh karena itu waktu berkah dan Rasul banyak dimenangkan dalam peperangan di waktu ini karena disitu ada angin sobah dan juga apa kata Imam Nulkai perhatikan beliau mengatakan naumus subhati yamna'ur rizqa li'anna dhalika waktu tutlabu fihi al-khaliqatu arzaqaha wahuwa waktu kismatil arzaqah kata Imam Nulkai dalam kitabnya Zadul Ma'ad tidur subuh itu itu bisa mencegah rizki karena pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala sedang membagi-bagikan rizkinya jadi kalau Allah membagi-bagikan rizkinya di waktu itu kemudian kita tidur ya sama saja kemudian kita tidak mendapatkan rizki itu makanya apa dikatakan oleh Al-Hafid Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juga mengatakan dan sungguh rizki itu dibagi setelah subuh sebagaimana amal itu diangkat di akhir siang maksudnya sore hari maka barang siapa menghabiskan dengan ketaatan maka akan diberkahi rizki dan amalannya maka kebiasaan buruk tinggalkan jangan suka tidur selepas subuh kecuali kalau memang kita ini berhajat untuk tidur karena capeknya badan mungkin malam sampai melembur kerjanya ya tidak ada masalah kalau memang ada ada zuruf ada hal-hal yang bisa kemudian menghalangi dia tidak bisa melek matanya harus tidur karena lelah letihnya tapi jangan dijadikan kebiasaan maksudnya kalau dijadikan kebiasaan maka akan menghilangkan barokah dalam kehidupannya ini juga termasuk kebiasaan kebiasaan buruk kemudian juga kebiasaan kebiasaan buruk itu yang seterusnya adalah terkadang orang ini tidak bisa melupakan hal-hal yang telah lalu dan selalu bingung menghadapi hal-hal yang belum terjadi itu karena kurangnya tawakal biasanya namanya dulunya pernah sukses kemudian bangkrut mikir terus kenapalah saya bangkrut kita dulunya pernah kemudian kaya kemudian miskin mikir kenapa saya bisa miskin atau dulunya mantan pejabat kemudian dia pun sudah tidak menjabat terkadang belum terima seolah-olah masih menjabat saja sehingga kadang-kadang baju dinasa masih dipakai karena belum terima kan kadang-kadang mantan jenderal mantan ini udah purnawirawan aja kaya masih jenderal masih nunjuk-nunjuk orang padahal sudah jadi masyarakat ada orang-orang yang gak terima akhirnya dipikir dipikir atau mungkin mungkin dulu dia naksir orang kemudian keburu diambil orang naksir perempuan pengennya dilamar dia rupanya dilamar orang kepikiran aja akhirnya gak mau kawin kutunggu jandanya suamnya tak mati-mati pun ada orang-orang itu yang banyak mikir perkara-perkara lampu dipikir-pikir dia pada sudah yang sudah sudah jangan mikir perkara-perkara yang sudah terjadi atau terkadang mikir perkara yang akan datang yang belum terjadi sudah dipikir sama dia gimana nasib anak saya ini gimana nasib perusahaan saya ini gimana nasib saya ini nasib itu yang menentukan Allah kok kita mikir nasib kita jadi ada orang itu yang terlalu mikir masa depan sampai akhirnya stres dia masyarakat muslim yang dibuliakan Allah azawal ingat ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada abu umama jadi ketika satu pagi di waktu duha nabi sallallahu alaihi wasallam tergerak langkahnya untuk menuju masjid entah apa yang mendorong rosul datang ke masjid itu jalan aja rosul ke masjid rupanya dalam masjid gak ada orang kecuali ada satu sahabat namanya Abu Mama dilihatnya Abu Mama kayak stres banget hidupnya dirundung dirundung dengan banyak masalah lihat kan orang bermasalah kan nampak dari wajahnya orang senang dengan orang banyak hutang kan nampak senyum aja susah tapi kalau orang senang itu kadang-kadang siul gak jelas jadi nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Mama itu eh Abu Mama ini bukan waktu sholat ngapain kau di masjid kata Abu Mama Humumun lazimat ni waduyunun ya rasulullah humumun lazimat banyak pikiran wahai rasul stres bingung dan juga hutang yang menumpuk yang ada pada diriku kemudian nabi sallallahu 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 mengatakan ya Abu Mama maukah kuajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kalau kau baca di pagi dan sore hari masalahmu akan selesai kata Abu Mama tentu wahai rasul ajarkan kalimat itu maka nabi sallallahu sallallahu mengajarkan mengajarkan kepada Abu Mama katakan ya Abu Mama di pagi dan petang hari Allah 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 artinya Allah aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan lihat rasul rasul sallallahu meminta meminta kepada Allah dalam doa ini yang diajarkan kepada Abu Mama agar kita berlindung dari dua perkara pertama kegundahan yang kedua kesedihan Alham artinya gunda stres itu karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi adapun sedih memikirkan sesuatu yang sudah terjadi jadi gak usah dipikir yang sudah terjadi sudah yang akan terjadi minta kepada Allah bukan dipikirin minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan jadi pertama kali doa ini diajarkan kepada Abi Umama adalah berlindung dari dua perkara kebingungan dan kesedihan kemudian kelemahan dan kemalasan kemudian juga kepengecutan dan kebahilan dan hutang serta terkalahkan jasa manusia kepada kita walaupun hadis ini sebagian ulama melemahkan tapi ada penguatnya dalam riwayat yang lain dengan lafad yang sama doanya ini maka tinggalkan kebiasaan buruk seperti ini karena biasanya kalau orang suka mikir-mikir itu itu melemahkan badan orang kalau stres itu lemah badannya akhirnya banyak penyakit sampai kepada kita 70% penyakit itu datang dari pikiran biasanya 30% dari makanan saja mahasuran muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang selanjutnya adalah orang kadang-kadang suka melihat kekayaan orang kemudian timbul dalam hatinya tidak redha dengan pemberian Allah jadi ketika melihat tetangganya sukses rumahnya bagus kendaraannya mewah tanahnya luas uangnya banyak bulat-balik shopping dan begitu seterusnya sementara dia sih ngontrak saja ngontrak pun rumahnya diruli kadang-kadang usahanya pun asik sepi gak ada sukses-suksesnya akhirnya memandang tidak redha dia rasanya kenapa Allah tidak adil sama saya ini kenapa orang itu disenangkan kok saya pula susah terus lah ini pikiran-pikiran seperti ini hilangkan karena Nabi s.a.w. mengatakan bahwa ingat Allah s.w.t membagi-bagi rizki itu sebagaimana telah membagi akhlak kalian jadi rizki itu sudah dibagi-bagi sedemikian rupa oleh Allah dan seadil-adilnya makanya kenapa Nabi s.a.w. itu sampai mengatakan dalam hadis yang sahih ajaban li'amril mu'min katanya sungguh mengherankan ini perkaranya seorang mu'min ini semua perkara yang menimpa dia semuanya dianggap baik kalau ditimpa ni'mat bersyukur dia kalau ditimpa musibah bersabar dia jadi ikhwatu fidin muliakan Allah kita harus paham bahwa terkadang apa yang kita benci itu rupanya baik pula dihadapan Allah lihat ketika kita susah banyaklah waktu yang kita bisa pakai untuk ibadah karena ada orang-orang kaya itu ikhwan mereka diazap dengan kekayaannya diuji dengan kekayaannya harusnya orang-orang kaya itu kan sudah kalau dah kaya itu kadang-kadang kekayaannya juga tidak akan habis berpuluh-puluh tahun harusnya itu kan mereka istirahat rajin datang ke masjid rajin datang ke pengajian rajin ibadah karena dia tidak bekerja pun makan tapi ada orang yang semakin kaya semakin kaya diazap dengan kekayaannya sampai tidak ada waktu untuk ibadah malah anehnya itu tidak waktu untuk ibadah karena terkadang dia punya perusahaan buat lagi cabang sana cabang sini cabang sana cabang sini padahal sudah kaya dia ada orang-orang yang stres kadang-kadang tidurnya pun tidak senyenyak orang miskin yang ada di runi kadang-kadang tidurnya sebentar kadang tidak bisa tidur kecuali minum obat tapi ada orang-orang yang Allah susahkan itu subhanallah dia kerja ala kadarnya tapi keluarganya bisa makan waktunya luang bisa datang ke bergajian bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya harusnya disyukuri dari segi ini sebenarnya bahwa terkadang ada orang-orang itu yang menganggap perbuatan itu buruk di mata dia rupanya baik pula di mata Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang difirmankan Allah wa'asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum terkadang apa yang anda anggap buruk itu baik pula di hadapan Allah karena ada orang-orang itu sengaja dimiskinkan terus sama Allah tidak dikaya-kayakan itu sebab kalau dia kaya jadi korun itu masalahnya kan banyak yang seperti itu waktu miskin dia bercita-cita enak kali kalau kaya ini bisa lah ke pengajian pakai mobil sudah dapat mobil tidak naik tidak ada datang ke masjid malah putar-putar di mal jadi ada ada yang yang seperti itu makanya ini kebiasaan buruk juga makanya jangan suka memandang nikmat orang kata nabi s.a.w. umduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqukum fahuwa ajdar ala tajdar nikmat allahi alaikum jangan pernah memandang ke atas pandang ke bawah kata nabi karena itu lebih bisa membuat kalian bersyukur akan nikmat yang olah anugerahkan kepada kalian orang kalau suka memandang ke atas memandang yang lebih dari kita dari segi dunia pasti hati kita ini rusak jadinya maka kalau bisa itu jangan mandang ke atas pegel juga kalau kita nenggak terus itu karena kita tidak sampai sampai seperti dia apa tidak pegel itu boleh kita memandang orang lain tapi pandang ke bawah kata Rasul pandang yang lebih susah dibandingkan kita Alhamdulillah saya ini rumah-rumah jerik tapi punya sendiri si Anu itu masih ngontrak walaupun bagus kadang-kadang bisa diusir sama orangnya yang ngontrak masih juga menganggap itu lebih baik karena mandang orang yang tidur di bawah jembatan dan begitu seterusnya tapi sekali lagi bahwa hadis ini hanya dipokuskan masalah dunia jangan dibawa-bawa ke agama jangan dibawa-bawa ke agama ada kawan sholat lima waktu antum sholat dua waktu kemudian ada lagi kawan antum sholat satu waktu dipandang pula ke yang satu waktu bukan ke yang lima waktu masih mending saya maghrib isa sholat si Anu cuma itu huruf saja nampak bukan begitu kalau sholat agama kalau urusan agama yang lebih tinggi gimana caranya aku bisa seperti dia sholat lima waktu begitu jadi hadis itu bicara soal dunia tapi yang jelas bahwa redo atau tidak dengan pemberian Allah itu karena terlampau banyak melihat kekayaan orang kenimatan orang sudahlah terima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu yang terbaik bagi kita itu yang terbaik bagi kita ini juga diantara kebiasaan kebiasaan yang tidak baik kemudian ya kebiasaan yang tidak baik itu adalah juga suka meminta minta suka meminta minta bahasa kitanya pengemis mengemis ini sebuah kehinaan nikmat Nabi s.a.w. pernah menasihati seorang sahabat yang namanya Hakim apa kata Rasul ya Hakim inna hazal mal khadiratun hulwatun hei Hakim sesungguhnya harta ini memang indah dan manis barang siapa mengambilnya dengan berlapang hati maka akan diberkahi padanya tapi siapa yang mengambilnya dengan kerakusan dia maka tidak akan diberkahi hidupnya kemudian kata Rasul bahwa yadul ulyah khairun min yadis suflah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah arti bersedekah lebih baik dibandingkan yang meminta minta meminta minta ini sebuah hal yang bisa mendatangkan kefakiran tidak ada orang yang menjadi profesi pengemis itu jadi kaya tidak ada waduh ustaz orangnya cacat minta dimana-mana itu rumahnya tingkat 2 istrinya 2 iya kadang-kadang itu istidroj istidroj dikayakan sesaat untuk disusahkan selamanya jangan yakin hanya melihat satu orang kemudian langsung mengatakan enggak lah si Anu juga kaya eh si Anu itu berapa orang kemudian yang minta-minta itu berapa orang tidak bisa satu dihukum itu semua orang kita menghukum itu kan kebanyakan karena orang-orang peminta-minta itu hukumnya apa namanya pada asalnya dia itu pemalas sebenarnya dia enggak mau kerja pada dasarnya orang-orang para pengemis yang ada di lampu-lampu merah itu itu kan pemalas itu karena bagaimanapun rizqallah subhanahu wa ta'ala itu akan diberkahi dengan cara apa dengan cara keringat bekerja bekerja yang halal ya kalaupun seandainya hasilnya tidak banyak tapi kan berkah berkah itu artinya luzumul khair ada kebaikan di situ terkadang berkah ini tidak masuk di akal ada orang yang mungkin pas-pasan kerjanya mungkin secara logika tidak bisa dia menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi tapi banyak kok yang sukses kemudian anaknya sampai kuliah-kuliah yang lebih hebat lagi terkadang anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh berbakti pula sama orang tuanya tapi ada orang-orang yang dengan kekayaannya nampaknya tidak bisa dia menyekolahkan anaknya bahkan menjadi bejat-bejat pula anaknya kena narkoba pergaulan bebas dan begitu seterusnya ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat Qabisa Qabisa bin Mukhari Al-Hilali R.A apa kata Rasul Ya Qabisa Innal Mas'alata La Tahillu Illa Li Ahadith Alathatin Hei Qabisa sesungguhnya mengemis itu tidak halal kecuali hanya untuk tiga orang saja kalau ingin jadi pengemis jadi tiga orang kata Nabi SAW yang pertama yang pertama seseorang yang menanggung hutang orang lain ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti jadi mamanya kita ini tolong saudara menolong saudara saudara kita kena musibah akhirnya karena kena musibah terpaksalah kita tolong sampai kita hutang-hutang sama orang karena kita hutang banyak sama orang akhirnya apa akhirnya kemudian kita bangkrut usaha kita bangkrut karena untuk membayar hutang kan gitu lah ketika kita jadi miskin gara-gara menolong orang maka kita boleh meminta-minta tapi sekedarnya saja ya kalau sudah lunas hutangnya ya sudah jangan minta-minta lagi jangan pula akhirnya Ali berprofesi makin keenakan pelajar minta-minta disitu ini yang pertama yang kedua yang kedua seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya namanya orang tadinya kaya datang tsunami datang gempa datang banjir disapu bersih lah itu rumah-rumahnya akhirnya miskin lagi dia kan akhirnya tinggal di pengungsian maka yang seperti ini boleh minta-minta karena dapat musibah kan tapi kalau sudah Allah berikan rizki dikembalikan kekayaannya ya berhentilah ya ini yang kedua kemudian yang ketiga kata Nabi SAW seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya menjadikan saksi bahwa Fulan adalah orang miskin omnya janda-janda yang sudah tua janda-janda yang sudah usia 60 ya 70 gak punya suami lagi kemudian juga mau kerja juga gak kuat lagi karena sudah tua kan itu menghidupi dirinya saja susah apalagi kemudian dia sakit maka tidak mengapa orang yang seperti ini minta-minta asal disaksikan bahwa memang dia orang miskin karena banyak juga kemudian jadi sindikat itu kadang-kadang sengaja ada orang-orang susah diambil ditaruh di lampu merah kan gitu ya suruh minta-minta nanti sore diambil diambil orangnya diambil juga duitnya sindikat-sindikat kayak gitu nah ini kan sudah masuknya mapia disini jadi orang yang meminta-minta boleh kalau memang tiga perkara ini kalau tidak tiga perkara ini tidak dibolehkan nah ini juga kebiasaan buruk meminta-minta ini jauhi jangan suka meminta-minta kecuali meminta-minta itu untuk membantu orang lain namanya saya ini miskin ada saudara saya juga miskin sama-sama miskin saya juga susah cari pekerjaan kawan pula juga sama susah cari pekerjaan maka saya ngomong sama antum yang kaya itu pak bang tolonglah bantu tetangga saya itu dia susah padahal dia susah juga dia minta kepada orang untuk membantu orang lain tapi jangan diselepi ketika dikasih pak saya juga susah pak jadi dia itu menjual orang untuk dia atau mungkin kerjasama biar saya mintakan nanti kalau dapat bagi dua ya itu masalah jadi maksudnya kita boleh meminta-minta kepada orang untuk membantu orang lain itulah yang difirmankan dalam Al-Quran diantara para pendusta agama itu tidak mau membantu orang miskin maksudnya mengajak orang-orang kaya untuk membantu orang miskin kalau kita sudah tahu miskin tidak bisa membantu orang miskin suruh orang lain membantu saudara kita itu dibolehkan maksudnya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga yang lain adalah tidak pernah berpikir soal akhirat orang kalau tidak pernah berpikir soal akhirat masalah karena nanti otaknya hanya dunia dan dunia saja angan-angannya akan panjang tulul amal orang kalau tidak berpikir akhirat pasti akan tulul amal banyak angan-angannya dan kalau sudah banyak angan-angan terkadang ingin terbang tak punya saya ingin mencapai sesuatu apalah daya sampai ke situ akhirnya seterah sendiri hidupnya lah akhirnya kemudian segala cara dia akan lakukan yang penting dia kaya gitu walaupun harus kemudian bertaruh berjudi maling nyolong korupsi atau apa namanya maksiat-maksiat itu mendolimi orang lain itulah gawat akhirnya karena tidak pernah berpikir soal akhirat tapi orang kalau berpikir akhirat susah-susahnya dia hidup di dunia dia tidak akan merasakan kesusahannya karena disana ada tempat yang jauh lebih indah dan akan menyelesaikan penderitaan di dunia ketika Nabi S.A.W. bercerita tentang seseorang yang di dunia itu paling kerek paling miskin sejak lahir sampai mati tidak pernah senang hidupnya banyak musibah banyak masalah tapi dia menjalani kehidupannya dengan sabar dengan penuh syukur dengan penuh rizho dengan penuh zuh dan kona'ah pokoknya dihadapi dia walaupun hidupnya susah banyak masalah tapi orang ini ditakdirkan termasuk penudus organ didatangkanlah orang ini dihadapan Allah S.W.T kemudian Allah S.W.T mampirkan di sorga sesaat saja hanya dicelupkan diambil lagi kemudian Allah S.W.T mengatakan kepada orang ini apakah setelah aku celupkan kau ke dalam sorga masih ingat memori-memori kau dulu apa namanya kesusahanmu di dunia ini dia mengatakan tidak ya Rab semua hilang coba di dunia ini kalau kita pernah susah kemudian kita kaya masih teringatlah susahnya makanya banyak orang-orang sukses itu kadang-kadang kalau ngasih pelajaran kepada orang lain itu lihat saya dulu juga saya sama dengan kamu kok masih ingatkan susahnya dulu saya lebih parah dibandingkan kamu saya kesana kemari ambil rongsokan ditimbang sana sini macam-macam lah ceritanya masih ingatnya di dunia itu kalau orang susah kemudian senang masih ingat kesusahannya tapi kalau orang dimasukkan ke sorga walaupun satu celupan gak ingat kesusahan itu hilang semuanya memori kesusahan itu ditanya sama Allah masih ingat kau pernah susah enggak katanya subhanallah kalau orang ingat akhirat ingat tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin bermasalah hidup masyurul muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah kemudian juga kebiasaan yang buruk adalah tidak sabar kadang-kadang orang itu tidak sabar ketidak sabaran inilah terkadang akhirnya kemudian hidupnya setres tidak berkah lagi padahal kalau dia mau sabar Allah mengatakan sabarlah kalian karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar kalau kalian sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang betul-betul sabar pahala orang sabar itu tanpa batas ketolong jadi kadang-kadang orang tidak sabar usaha tidak sabar ya sesuatu yang tidak istiqomah pasti tidak akan berhasil ibadah saja perlu sabar orang kalau surah tidak sabar tidak khusus puasa kalau tidak sabar batal dia lah perkara dunia juga sama kalau dia tidak sabar usaha apapun pasti gagal kalau tidak sabar karena sabar itu kunci kemenangan nah sebab diantaranya hilang berkah hilang rizki hilang kebaikan itu karena hilangnya kesabaran ini juga kebiasaan yang kadang-kadang harus dihilangkan biasakan latih supaya kita sabar termasuk juga kurang tawakal padahal Nabi SAW sampai menjanjikan kepada orang-orang yang bertawakal itu apa kalau kalian benar-benar bertawakal kata Rasul maka kalian akan diberikan rizki seperti burung diberikan rizki keluar lapar pulang-pulang sudah kenyang orang kalau bertawakal maka hidupnya akan dicukupkan siapapun yang bertawakal hidupnya akan lo cukupkan kadang-kadang kita ini kurang tawakal ketika kita kerja di perusahaan baru ada pengumuman akan terjadi PHK udah was-was gimana kalau saya yang kena nama saya disitu maka apa sih di luar seolah-olah Tuhan dia itu hanya ada di perusahaan di luar tidak ada Tuhan jadinya stres di luar harusnya di berfikir ya kalau memang saya ada di orang-orang yang kena PHK boleh jadi ini sekenaria Allah kan kalau orang yang beriman boleh jadi sekenaria Allah Allah mau yang terbaik untuk saya bisa saja akan dapat pekerjaan yang jauh lebih baik makanya kalau ada berita yang menyenangkan kepada kita apa ucapan kita yang diajarkan Nabi SAW Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Allah Bin Mat Tat Mus Salihat tapi kalau ada habar yang tidak menyenangkan kita katakan apa Alhamdulillah Alakulli Halin terlalu beda ngomongnya jadi kalau ada berita-berita yang menyenangkan bagi kita disunahkan kita membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Aladhi Bin Matihi Tat Mus Salihat segala puja dan puji hanya milik Allah Bin Matihi dengan kenikmatan yang Allah nugrahkan kepada kita Tat Mus Salihat sempurnalah kesolehan kesolehan tapi kalau beritanya buruk tetap kita harus memuji Allah juga tapi kita katakan apa Alhamdulillah Alak Kulihal segala puja dan puji kepada Allah dalam kondisi apapun karena Allah itu harus tetap kita puji walaupun dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah jangan memuji Allah ketika senang ketika susah tidak memuji Allah tidak boleh Allah itu harus senang tiasa kita puja dan puji walaupun kita senang ataupun susah cuman kita bahasanya beda saja kalau beritanya senang Alhamdulillah Aladhi Bin Matihi Tat Mus Salihat kalau beritanya susah kita katakan Alhamdulillah itu yang diajarkan Nabi ya ma'asyurun muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah termasuk juga kita jarang membentengi kenikmatan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan doa yang diajarkan Nabi apa doanya 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 adalah masya Allah la kuwata illa billah ini jangan antum tinggalkan doa ini masya Allah la kuwata illa billah karena Nabi s.a.w. mengajarkan doa ini kepada siapapun yang Allah subhanahu wa ta'al berikan nikmat dan nikmat itu membuat kita takjub jadi kalau seandainya antum baru beli rumah maka kita katakan masya Allah la kuwata illa billah kalau kita baru membeli kendaraan entah motor entah sepeda entah mobil kita katakan masya Allah la kuwata illa billah kalau kita punya anak kok anak ini cerdas lucu cantik cakep kita katakan masya Allah la kuwata illa billah pokoknya apa aja nikmat nikmat apapun karena dahulu di zaman di zaman bahulah sebelum Nabi s.a.w. itu ada satu kisah kisah yang disebut dalam surah Al-Kahfi namanya kisah Ashab Al-Jannatai kisah pemilik dua kebun jadi ada dua orang yang berserikat dua orang ini berbisnis awalnya ingat dalam Al-Quran itu terkadang orang kalau sudah berserikat pasti ada yang mendolimi salah satunya orang kalau usaha rame-rame ya kan entah bertiga entah berempat kemudian kumpul modal kemudian usaha tertentu itu pasti ada yang masalah satu-satunya mesti satunya masalah satunya tidak atau dua-duanya masalah orang yang berserikat itu pasti ada masalah kecuali memang Allah rahmatilah kan itu tapi umumnya kalau berbisnis kemudian lebih dari dua orang pasti masalah dan Allah yang mengatakan seperti itu kecuali orang-orang yang dirahmati lah dahulu di zaman ada orang yang berbisnis itu dua orang akhirnya kemudian ada masalah sahamnya dibagi 50% 50% lah yang satu ini orangnya beriman yang satu pula orangnya kufur yang beriman ini ketika mendapatkan sahamnya dia sedekahkan semuanya disedekahkan semuanya Masya Allah ya dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kufur ini mati ini sama sekali tidak bersedekah padahal dia sudah dapat uang banyak dari pembagian saham itu tidak ada yang disedekahkan sama sekali malah kemudian dibelikan dua kebun dibelikan rumah dibelikan apa namanya para budak untuk mengolah kebunnya dan begitu terusnya tidak ada satu persen pun disedekahkan pokoknya hanya ingin dunia dan dunia saja singkat cerita orang yang beriman yang disedekahkan hartanya ini mengalami kesusahan hidup tidak punya modal lagi karena harta yang disedekahkan semuanya ini yang kufur nikmat ini makin kaya makin kufur makin kaya itu istidrat itu namanya kadang-kadang ada orang yang kufur itu kok kaya kita pula yang ahli sholat kok miskin-miskin terus ingat itu istidrat kalau sengaja diberikan kekayaan dengan kekufurannya sampai para waktunya nanti Allah adhab tidak di dunia di akhir jadi setelah kaya-kaya-kaya hartanya makin banyak anak buahnya makin banyak rumahnya makin besar lah kawan yang beriman ini ingin mencari pekerjaan ya daripada mencari pekerjaan kepada orang lain ya akhirnya kepada dia teringat dulu punya kawan yang pernah berserikat dalam bisnis dia suka sudah kaya ah bolehlah saya bekerja sama dia saja hadapan dia akhirnya yang beriman ini menasihati jangan seperti itu karena bagaimanapun kekayaan Allah itu jauh lebih baik dan lebih luas tapi dia makin sombong makin sombong akhirnya apa yang terjadi ketika kemudian sudah menghina saudara yang beriman kemudian sombong lagi di atas muka bumi dengan mengingkari adanya hari setelah kematian dan begitu seterusnya kisahnya panjang kemudian sebelum orang yang beriman ini pulang ini orang yang kufur nikmat ini ingin ngasih tahu kebunnya ayo kau harus lihat kedua kebun bu ini lah sebelum kemudian sampai dua orang ini ke kebunnya Allah kirim adab Allah kirim halilintar yang membawa persikan api terbakar semua kebunnya sehingga pohonnya hancur ke para-parapnya bangkrut dia maka orang yang beriman ini menasihati coba sebelum kau masuk ke dalam kebunmu kau baca masya'allahulah kuwata illa billah tentu tidak akan seperti ini dari sinilah kemudian ustimbat para ulama di tefsir dan juga para ulama yang lainnya mengatakan maka kita dianjurkan untuk membaca masya'allahulah kuwata illa billah minimalnya ini untuk mendawamkan nikmat Allah kalau pun tidak ditambah ya minimalnya jangan dihilangkan jadi supaya kenikmatan kita tidak hilang biasakan membaca masya'allahulah kuwata illa billah dan biasakan juga membaca alhamdulillah masyural muslimat muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah inlah diantara perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang harus kita tinggalkan karena akan bermasalah kepada rizki berkah dan kebaikan yang ada di rumah kita subhanallah walhamdulillah wala ilah illallah wawawawawakbar subhanallah selamat menikmati